Darah mengalir membasai bumi pertiwi, ratusan anak bangsa harus meregang nyawa di ujung senapan aparat resim Orde Baru. Melawan lupa, tragedi Tanjung Priok 12 September 1984. Permula dari penerapan asas Tunggal Pancasila yang dikulirkan oleh pemerintahan Suwarto di awal tahun 1982. Semua organisasi, baik itu politik maupun kemasyarakatan, wajib menggunakan asas Tunggal Pancasila dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga organisasinya. Tidak boleh tidak, siapapun yang melawan maka akan dicap sebagai anti-Pancasila dan masuk gerakan subversif. Kebijakan itu dinilai oleh banyak kalangan sebagai senjata Suwarto untuk mengebuk lawan-lawan politiknya yang tak sepaham. Gelombang penolakan semakin kencar disuarakan beberapa kalangan tokoh nasional yang menolak penerapan asas Tunggal Pancasila. Di tengah situasi yang semakin memanas, Abdul Qadir Jailani, seorang Mubalik Kondang Jakarta, menyampaikan ceramah yang mengkritik penerapan asas Tunggal Pancasila di sebuah kawasan padat penduduk di Koja, Jakarta Utara. Beberapa hari berselang, tepatnya tanggal 8 September 1984, dua orang pintara peminah desa atau Bapinsa, Sersan Satu Hermanu dan Samin, mendatangi Musola As Saadah di Gangpat Koja. Mereka meminta pengurus Musola untuk mencopot poster dan sepanduk yang dianggap mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, permintaan itu ditolak oleh pengurus Musola karena poster tersebut hanyalah berisi tentang pengumuman gajian rutin biasa. Sersan Hermanu kemudian memaksa masuk ke dalam Musola tanpa melepas sepatunya. Dia mencopot poster tersebut dengan menggunakan air jomberan, sebuah tindakan yang tak beretika dan melecehkan perasaan umat Islam. Tindakan tersebut sontak memicu kegeraman masyarakat. Beberapa pengurus Musola kemudian berusaha mencari keberadaan Sersan Hermanu. Dua hari bersilang, tepatnya tanggal 10 September, mereka menemukan keberadaan Sersan Hermanu dan terlibat barjek jokan. Pengurus masjid Betul Makmur yang kebetulan lewat di lokasi berusaha menengai dan mengajak mereka untuk bermusawarah di dalam masjid. Namun, berita tentang keberadaan Sersan Hermanu telah menyebar dengan cepat. Masa yang kemudian datang berkerumun di depan masjid terprovokasi. Mereka membakar sepeda motor Sersan Hermanu. Aparat dari Kodim Jakarta Utara yang datang kemudian menangkap mereka yang dianggap sebagai provokator dan menggelandangnya ke Makodim untuk ditahan. Keesokan harinya, beberapa tokoh meminta bantuan kepada Amir Bigi, seorang tokoh masyarakat yang disegani di daerah Koja pada saat itu. Amir Bigi biasa menjadi mediator antara pihak militer dengan masyarakat. Pembicaraan Amir Bigi di Kodim tidak membuahkan hasil pihak Kodim menolak untuk melepaskan tahanan. Keesokan harinya, tanggal 12 September, digelar pengajian akbar di Jalan Sindang yang terletak tak jauh dari Musola Asadah. Pengajian yang diakindakan jauh hari sebelum terjadi insiden di Musola Asadah ini, dihadiri oleh beberapa daikondang dan ribuan umat muslim dari Santero Jakarta Raya. Tak ayal, kajian pun akhirnya menyinggung tentang insiden yang terjadi. Jamaah kemudian meminta Amir Bigi untuk berceramah di atas mimbar. Dalam orasinya, Amir Bigi menuntut pihak Kodim untuk segera membebaskan rekan mereka yang ditahan selambatnya pukul 23 malam itu. Ketika sampai pukul 23 tidak ada respon dari pihak Kodim, maka Jamaah pun bergerak menjadi dua rombongan besar menuju Mapoles Jakarta Utara dan Makodim yang terletak tidak berjauhan. Di tengah perjalanan, tepatnya di depan Gereja Saferius di samping Mapoles Jakarta Utara, langkah mereka terhadang oleh aparat bersenjata lengkap. Pihak Kodim meminta bantuan kepada Batalion Artileri Pertahanan Udara atau Arah Hanud untuk menghadapi masa. Dan petaka itu terjadilah pekik takbir dan alunan solawat rombongan disambut dengan tembakan senapan otomatis dari aparat. Entah siapa yang memerintahkan, aparat terus memburu tanpa ampun. Seolah mereka bukan manusia saudara sebangsa. Di tengah pembantean, dari arah pelabuhan datang dua truk militer yang berisi penuh dengan aparat. Memeruntungkan beluru ke arah masa dan tanpa ampun, truk besar itu pun melindas tubuh-tubuh tak berdaya yang bergelimpang, bergelimang darah di jalanan. Setengah jam telah berlalu dan pembantean kecil itu pun berhenti. Truk-truk militer yang datang kemudian mengangkut para korban. Mereka yang mati dibawa untuk dikuburkan di kuburan tak dikenal. Mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk membersihkan jalanan dari darah yang menggenang. Sungguh biadab. Saksi mata pun menuturkan melihat gadiran pangap Leonardus Benyamin Murdani dan Pangdamjaya Trisutresno hadir di lokasi pada malam jalanan itu untuk mengawasi evakuasi korban. Kesokan harinya, pemerintah melalui Harmoko Murdani dan Trisutresno mengelar konferensi pers yang menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi akibat provokasi oknum yang mengasut masyarakat untuk melawan pemerintah. Dalam laporannya, mereka menyebutkan ada sembilan orang korban tewas akibat terbakar dan dua puluh empat lainnya tewas karena tindakan dari aparat. Jumlah korban menurut versi pemerintah sangat berbeda jauh dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pada kenyataannya, kurang lebih empat ratus nyawa melayang dalam tragedi di malam Jahanam itu. Banyak tokoh nasional yang mengkritik kekejian yang dilakukan oleh resim Orde Baru. Mereka kemudian menandatangani sebuah kesepakatan yang dikenal dengan lembar putih dua-dua yang berisi keprihatinan atas tindakan pemerintah. Namun, pemerintah tak bergemi. Paskah jatuhnya Suwarto setelah era reformasi 98, tekanan dari berbagai pihak dan dunia internasional membuat pemerintah membuka kembali persidangan dan investigasi tragedi priuk. Namun, lagi-lagi semua itu hanyalah retorika belaka. Hingga kini 38 tahun telah berlaru, dan tak ada satupun pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi tersebut yang dijatuhi hukuman. Suwarto dan Mordani telah diada, dan Jenderal Tri Sutresno sedang berjuang melawan hari-hari tuanya. Terima kasih telah menonton!